Halo, selamat pagi, semuanya. Apa yang ini hari ini? Saya harap semua orang yang selamat dan selalu berhormat. Oke, hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat. Seperti yang biasa, sebelum kita mulai pelajaran, biar kita berdoa. Tolong tutup mata, tutup tangan. Ya ampun, terima kasih telah berdoa-doa sampai saat ini. Sekarang kita ingin mulai pelajaran, silahkan buka hati kita dan pikiran kita untuk mendapatkan pelajaran dengan baik. Bless our teachers and our parents, forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Oke, anak-anak mis. Sekarang kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royang, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Anak-anak, tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah bela dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertingkaian antar-suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah sekarang kita akan bersama-sama membuat peta pikiran dari teks yang sudah kita baca. Judulnya mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Pertanyaan yang pertama yaitu apa? Pertanyaannya apa modal utama dalam mencapai masyarakat yang sejahtera? Jawabannya yaitu persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Yang kedua yaitu mengapa? Pertanyaannya mengapa rakyat yang bersatu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat? Jawabannya rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Yang ketiga yaitu siapa? Pertanyaannya yaitu siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya yaitu seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana? Pertanyaannya bagaimana jika negara terpecah belah? Jawabannya yaitu jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Pertanyaan yang kelima, kapan? Pertanyaannya yaitu kapan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya adalah setiap saat. Pertanyaan yang keenam, di mana? Pertanyaannya yaitu di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah anak-anak, peta pikiran ini kalian tulis ke dalam buku catatan kalian. Jangan lupa pertanyaannya juga dituliskan ya. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat, jangan lupa tulis peta pikiran ini dalam buku catatanmu. Oke, to close our lesson, let us pray. We are almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins, thank you God, amin. Oke, our enemies, goodbye.